Ria Ricis Datangi kantor polisi, Ria Ricis laporkan netizen. Youtuber Ria Ricis mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya tenah berada di kantor kepolisian. Foto tersebut dibagikan Ricis melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Ria Ricis yang mengenakan pakaian hitam dipadankan dengan outer berwarna merah muda. Sehelai kerudung hitam pun terlihat menutupi bagian kepala adik Oki Setiana Dewi itu. Ekspresi datar pun ditunjukkan Ricis kepada para pengikutnya di Instagram. Dia pun membentuk jarinya dengan isyarat love ala Korea Selatan. Tak banyak yang diucapkan Ricis dalam foto tersebut. Dia hanya mengucapkan salam kepada para netizen. Salam cinta untuk netizen. Mimpi indah, tulis wanita berhijab ini. Dalam unggahan tersebut, Ricis tak menyebutkan maksud dan tujuannya mengunjungi kantor polisi. Dia terlihat hanya berdiri di dekat petunjuk arah yang berada di kantor polisi tersebut. Mengunggah foto tersebut, Ria Ricis pun mendapat berbagai komentar. Tak sedikit dari netizen yang mengaitkan kepergian Ricis ke kantor polisi berhubungan dengan komentar netizen akan video pamit dan kembalinya di dunia Youtube. Ibarat menelan kembali muntahan ludah sendiri ya. Katanya video Youtube terakhir, eh ada lagi tiba-tiba. Terus diwujat akibat drama malah lapor. Makanya jangan drama. Gak ada asap kalau gak ada api. Tulis salah seorang warga net. Komentar tersebut pun lantas mendapat tanggapan dari Ria Ricis. Selegram bernama lengkap Ria Yunita ini malah menawarkan untuk melaporkan netizen tersebut. Masih di pol resmi, mau sekalian? Tanya Ricis. Seperti diketahui Ria Ricis mengunggah video pamit di akun Youtubenya pada Sabtu 27 Juli 2019. Ricis pun mengatakan bahwa konten tersebut adalah video terakhir di saluran Youtubenya dalam waktu yang belum ditentukan. Terima kasih sudah menonton!